Sebagai masyarakat umum, kita menganggap bahwa untuk sehat atau sembuh dari sakit bergantung pada akses dan sediaan obat-obatan farmasi. Terbatasnya, sediaan farmasi dianggap sebagai kelemahan atau hambatan mencapai tubuh yang sehat. Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 1, mendefinisikan sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penerapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Berbeda dengan obat tradisional yang merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sari galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tonun-temurun digunakan untuk pengobatan sesuai norma berdasarkan pengalaman. Maka, obat dan pengobatan adalah mengacu pada suatu bahan atau rajikan yang menjadi asupan tambahan guna meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan serta mendukung penyembuhan. Untuk mendapat kesehatan dan meningkatkan hidup sehat, terdapat cara lain yang memiliki fungsi sama dengan sediaan farmasi. Berikut kami jabarkan jenis-jenis obat dan pengobatan. Jenis pertama, obat tradisional. Telah disebutkan sebelumnya, obat tradisional lain dengan obat farmasi. Obat tradisional atau sering juga disebut obat bahan alami adalah bahan-bahan alami yang dipercaya memiliki hasil penyembuhan pada penyakit tertentu. Obat bisa berupa ramuan dari tumbuhan, bagian hewan, mineral, atau bahan-bahan lainnya seperti logam, dan campuran dari bahan-bahan tersebut yang diolah berdasarkan resep tonun-temurun untuk pengobatan. Obat tradisional digolongkan dalam tiga bentuk. Yang pertama, jamu. Resep warisan turun-temurun berupa ramuan berhasil dari tanaman obat keluarga yang diolah menjadi serbuk seduhan, pil, dan minuman. Seperti jamu kunyit asam, beras kencur, dan temulawak. Jamu tidak harus melalui uji klinis. Keamanan dan kehasiatnya dibuktikan berdasarkan pengalaman turun-temurun. Dua, obat herbal terstandar. Berupa ekstrak atau sari bahan alam yang cara pembuatannya sudah menggunakan teknologi terstandar. Keamanan produk OHT diuji melalui praklinis laboratorium. Produk OHT sendiri tersedia di apotik seperti antangin, tolak angin, dan geranti. Yang ketiga, vitofarmaka. Serupa dengan OHT, produknya terbuat dari ekstrak bahan alam. Bedanya, efektivitas dan keamanan produk vitofarmaka sudah dapat disejarkan dengan obat modern. Diuji melalui uji praklinis dan uji klinis langsung pada manusia untuk menjamin keamanannya. Jenis kedua, yaitu obat herbal. Obat-obatan herbal berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dipercaya memiliki hasil tertentu untuk kesehatan atau menyembuhkan penyakit. Obat herbal berasal dari bagian tumbuhan seperti bunga, daun, atau akar tumbuhan. Tidak semua obat herbal sifatnya tradisional atau diturunkan dari nenek moyang. Banyak juga obat-obatan baru yang ditemukan dan dipercaya memiliki hasil penyembuhan yang digunakan saat ini. Obat-obatan herbal bisa berupa suplemen makanan atau dipasarkan dalam bentuk tablet, kapsul, bubuk, teh, dan ekstrak. Obat-obatan herbal biasa dikonsumsi untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan tubuh. Obat farmasi atau disabot medikasi merupakan obat yang dipakai untuk mendiagnosis, merawat, mengobati, serta mencegah penyakit. Terapi obat dengan menggunakan farmakoterapi sebagai bagian penting dari bidang kedokteran dan dipakai dalam ilmu farmakologi untuk rawat jalan. Obat farmasi di sini dikelompokkan menjadi tiga jenis. Yang pertama, pengelompokkan berdasarkan struktur kimia yang serupa, seperti mekanisme aksi yang sama, mode aksi terkait, dan untuk mengobati penyakit yang sama. Yang kedua, sistem klasifikasi kimiawi, theropautik, atau ATC, dengan menggunakan kode alfanumerik sebagai kode ATC, kemudian obat tersebut masuk ke dalam kelompok obat tertentu di dalam sistem ATC. Sistem klasifikasi biopharma merupakan pengelompokkan obat berdasarkan sifat kelarutan, permeabilitasnya, atau daya serapnya. Pengobatan alternatif merupakan bentuk pelayanan kesehatan dengan menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk ke dalam standar pengobatan medis. Penyembuhan alternatif bersifat homeopati dan holistik, di mana penyembuhan dilakukan terhadap badan, fikiran, dan jiwa. Pengobatan alternatif mengobati seorang penderita secara keseluruhan, tidak spesifik terhadap suatu organ. Penyembuhan alternatif ini berusaha memperbaiki daya kekebalan tubuh penderita dan pada gilirannya, tubuh itu akan mengobati dirinya sendiri. Kelebihan pengobatan alternatif ini, yang pertama, sistem penyembuhan alternatif mempunyai harga yang relatif lebih murah dibandingkan praktik dokter pada umumnya. Yang kedua, interaksi yang terjadi di antara tabib dan pasien lebih sering terjadi, serta hubungan komunikasi antar keduanya relatif baik, sehingga hal ini meningkatkan kepuasan penderita lebih tinggi. Yang ketiga, mempunyai kemajuan yang sangat pesat pada beberapa jenis penyakit kronis seperti kanker, jantung, diabetes, dan beberapa penyakit kronis lainnya. Rodniko menyatakan bahwa tiga alasan pengobatan alternatif ini terlihat efektif di mata pasien. Yang pertama, pengobatan alternatif membutuhkan waktu untuk membuat pasien sembuh secara total dan pasien sadar serta akan memaklumi hal tersebut. Yang kedua, pasien telah percaya pada pengobatan alternatif secara kejiwaan, kepercayaan ini membuat pasien akan efektifitas dalam pengobatan alternatif. Yang ketiga, pasien menganggap bahwa praktek pengobatan alternatif secara empiris telah benar dan tidak ada salah. Sekalipun, pengobatan alternatif sering terlihat tidak wajar, tetapi pasien tetap menganggap ketidakwajaran tersebut sebagai hal yang wajar. Macam-macam praktek pengobatan alternatif ini, contohnya seperti cirupraktik atau pengobatan tulang belakang, akupuntur atau dilakukan dengan tusuk jarum, spiritual healing and christian atau pengobatan secara spiritual, dan etnik folk healing dilakukan secara kebudayaan. Olahraga menjadi cara alami dalam menjaga kesehatan tubuh serta mencegah penyakit. Olahraga sebagai obat di sini memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat dinamis, yaitu kesehat dengan kemampuan gerak yang dapat memenuhi kebutuhan gerak kehidupan sehari-hari. Sifat dari olahraga kesehatan ini, padat gerak, bebas stres, singkat, cukup dilakukan 10 hingga 30 menit, efisien, adekuat, mudah, murah, meriah, masal, fisiologis, dan bermanfaat serta aman. Tiga ciri khusus olahraga kesehatan, yaitu adanya kesatuan gerak takaran sehingga intensitas gerak dan waktu pelaksanaannya dapat diatur. Yang kedua, intensitas gerak biasanya mencapai tarif sub-maksimal sebagai faktor keamanan bagi si pelaku. Yang ketiga, intensitas gerak harus melampaui tarif minimal agar menghasilkan manfaat atau perubahan kemampuan perangkat gerak. Selain olahraga, kebutuhan 4 sehat 5 sempurna perlu ditambahkan dengan aspek olahraga. Individu akan mengalami gangguan kesehatan, manakala hanya mengutamakan 4 sehat 5 sempurna tanpa memperhatikan aspek olahraga. Dan begitu bila sebaliknya. Selanjutnya, yaitu keenam, berpikir positif sebagai pengobatan. Berpikir positif dalam pandangan tri-energetik merupakan bagian dari jenis pengobatan yang dapat mendukung pada upaya peningkatan kualitas kesehatan seseorang. Pikiran yang positif ini pada satu sisi bermanfaat dalam membangun budaya dan perilaku sehat, dan pada sisi lain mendukung usaha percepatan penyembuhan. Seorang pasien yang memiliki sikap terbuka, optimis, dan rileks akan mendukung usaha penyembuhan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berpikiran negatif, pesimis, dan tidak memiliki gairah hidup. Seiring dengan hal ini, dapat ditegaskan bahwa yang positif merupakan salah satu pengobatan yang perlu diterapkan dalam kaitannya dengan proses peningkatan kesehatan. Yang ketujuh, yaitu etika sebagai pengobatan. Selain telah ditutupkan di atas, ada satu teknik pengobatan lain yang kerap kali dilupakan oleh tenaga kesehatan, yaitu etika sebagai proses dalam pengobatan. Menurut tulisan dari buku Karya Mulya di Kata Negara, bahwa etika merupakan salah satu teknik pengobatan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Menurut para ilmuwan muslim, apabila kita memerlukan ilmu kedokteran dan penerapannya untuk memelihara kesehatan, maka kita juga membutuhkan ilmu etika dan penerapannya dalam tindakan kita untuk kesehatan mental atau jiwa. Pada masa sekarang ini, banyak orang yang merasa sakit kemudian pergi ke dokter. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu fenomena sosial terkait kajian obat di masyarakat, di mana terdapat beberapa fenomena di sini yang cukup meresahkan masyarakat. Yang pertama yaitu fenomena pemalsuan obat. Hal yang mendasari himbauan tersebut, adalah terdapat beberapa contoh kasus tentang pemalsuan obat. Ini salah satunya adalah peredaran obat ilegal di TPA Bantar Gebang. Dalam kasus ini, pemulung di TPA tersebut mengakui bahwa dirinya memungut obat-obatan yang dibuang ke tempat tersebut lalu menjualnya lagi ke penadah obat untuk dijual lagi di pasaran. Hal ini tentunya masih menjadi PR bagi pemerintah, dikarenakan dalam mengusut hal ini masih banyak kekurangan untuk menyelesaikan hal ini sampai tuntas. Oleh karena itu, selain pergerakan dari pemerintah, dihimbau juga untuk masyarakat, terutama dengan yang memiliki ekonomi menengah ke bawah agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam membeli obat-obatan. Yang selanjutnya adalah dispensasi obat. Dispensing obat biasanya dilakukan oleh dokter, artinya membagikan obat kepada pasien. Dalam praktiknya, bukan hanya membagikan obat kepada pasien, namun dokter pun menyimpan sejumlah obat di tempat praktik, kedokteran yang dibukanya secara pribadi. Dispensing obat merupakan masalah nasional hampir seluruh dokter di daerah dan beberapa daerah kota melakukannya. Dokter mempunyai wawonan menyimpan obat, tetapi dengan jumlah dan jenis yang diizinkan. Selanjutnya, obat simbol ekspertise. Obat dalam dunia kesehatan selain memiliki simbol ekonomi, juga memiliki simbol ekspertise. Orang yang mampu beli obat adalah ciri orang yang memiliki kemampuan ekonomi. Tempat pengembalian obat dan jenis obat yang beli memperjelas posisi ekonomi seseorang. Sementara, orang yang tidak berobat adalah orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Obat dan pengukurannya Dalam dunia kesehatan, terdapat islah resep misalnya diminum 3 kali sehari 1 sendok teh. Pernyataan ini seolah mudah dipahami, tetapi dibalik terus terdapat nilai bedah yang perlu dipikirkan dan perlu diperjelas. Ukuran sendok yang biasanya digunakan sekarang adalah sendok teh yang berdasarkan dari Belanda yaitu 3 cc per sendok teh. Sedangkan sendok yang di Indonesia rata-rata kurang dari 3 cc. Terima kasih telah menonton!